selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 terlihat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati berikan ke tengah kembali di buruk pasukan tim Pesebelasan berima ini zona marking pasukan tim Pesebelasan dari saudara pendengar diberikan kembali sebuah pergerakan ada Anthony disana anda Anthony masih menyusur lakukan sebuah dribbling lurus pendek lakukan gerakan 378 sebuah sledding cantik dilakukan oleh kipang nomor punggung 13 kita lihat disana sebuah sapuan lemparan ke dalam ini lakukan mitraleraya terus dijajah ataupun jika dipantau oleh seluruh jajaran abdesi dari kabupaten serang kita lihat disana nampak ada bapak lurah dari Siremen Sontrol kita lihat disana ada bapak apendi dan juga ditemani seluruh bapak-bapak kades yang luar biasa kualisi terbaik teras satu jajaran dan abdesi asosiasi kepala desa kabupaten serang dan juga nampak ditetap juga oleh bapak camat dari Tanara kita lihat disana ini kuasai lewat tendangan penjaga gawang yaitu ada Rona Irawan kembali mitraleraya berikan sebuah kenyamanan penjaga gawang yang dimiliki X daripada penjaga gawang Semen Padang Rona Irawan ini kembali lemparan ke dalam nampaknya bola keluar kuasai nampak kemudian mitraleraya lemparan ke dalam nanang suryana bendekkan dia X daripada produk baleraya kita lihat berikan ke tengah sapu bola kembali jauhkan oleh Sonef angkat kembali heading duel ganjar mukti kuasai dia ganjar mukti inilah dia X daripada penggawa versi Kabupo Bogor dan juga X daripada penggawa PSM Makasar bermain kembali di sore hari ini masuk tim pesebelasan famili Sondrol besutan dari bos Amin dan juga bos Yayan kita lihat kembali kini lakukan di BK Plaza ada Bapak Aji Nuno kembali kita lihat kuasai dia bola heading duel kembali balikkan cari pergerakan Satrio Sam lebar cari pergerakan keeping dia sesenak putar-putar dia bola cari pergerakan masih 2-3-4 dia manjang kepada nama punggung abad bergerak kita lihat ada sore dikawal seorang pemain yang tunggu janggung kita lihat di sana adalah pemain legion asing adalah Al-Haji kita lihat X daripada penggawa versi Pura Jayapura dan juga X daripada penggawa Sriwijaya FC di Liga Indonesia Super League kita lihat di sana kini kuasai lebar sedikit kembali angkat dia bola ada Satrio kuasai dia lewat pemainan yang baru saja terjatuh inilah dia Muhammad Rafli Mursalim salah satu pemain nasional Indonesia kita lihat di sana X daripada penggawa Arema Malang dan sekarang bermain di Liga 2 di Krisek United kita lihat datang dan juga dibawa langsung oleh agen yang di backup langsung seluruh Big Boss Big Boss kawasan Muar Angke Siremen Sontro kita lihat di sana ini kuasai lakukan serangan duel bola kembali nampak terlihat metronor raya dan juga ditatap langsung oleh seluruh jajaran keluarga besar manajemen Gangdoli kita lihat ada abangku adalah Om Camang dan juga nampak didampingi yang punya juragan bandar Perahu Tembon adalah Boss Pardi selaku manajer komandan utama dan juga ada Boss Arif Babon yang punya Daphir Sibut dan juga ada abangku Ayah Pani dan juga ada CS Ketel Saya adalah Bang Bokeng Lakosni dan juga ada Abang Bulesam kembali ke lapangan kini kuasai berikan cari pergerakan tertinggal 1 kosong meter luar raga pasukan tipe sebelasan dari Sontrol Pamili lebarkan kembali cari pergerakan lewat berima tadi dan juga kita lihat di sana lemparan ke dalam beri cari pergerakan sentuh kembali nampaknya angkat dia ke depan kepada Antoni berbahaya Rafi Mursalim cari pergerakan kiping dia sejenak diputus kembali Rafi Mursalim kita lihat heading back path ke belakang kepada Adi Chandra kuasai dia Adi Chandra penjaga gawang Bandung Raya kita lihat di sana kini kuasai angkat dia ke depan lambungkan kembali disabu kita lihat LHG pemain yang punya idola masakan rendang nasi padang walaupun makan dengan paket 10 ribu tapi dia nikmati dia kembali kita lihat lebarkan kembali kalau tidak percaya tanyakan saja lewat pemain asing LHG kasih dia nasi padang pasti gembira ria kembali lagi ke lapangan metrular raya kuasai dia bendekkan kembali cari pergerakan katanya angkatkan jar mukti kuasai sebentar angkatkan ke depan dia kepada nanang suryana angkat kuasai lewat satrio sam kuasai dia bola berikan cari pergerakan lebar ke belah kanan pindah sisi sebelah kiri kita lihat Danny Arwin inilah dia penggawa Sriwijaya kita lihat di sana masih Danny Arwin cari pergerakan Anthony yang dituju diputus kembali pemilih tertutup berbahaya kita lihat di sana lewat kumes masih kumes ada mames kita lihat di sana jaduh jaduh mamis masih kita lihat di sana jaduh masih cari pergerakan goyang sebentar dia angkat dia bola keluar dari saranya berbahaya kuasai kembali angkat ke depan pasukan tim kesebelasan dari beribah kiri kuasai pelanggaran terlihat tadi dipindik di juga dan juga dipantau oleh sang pemilik dari SPDN Kota Geronjo yaitu sang juragan dari Putri Salju Bapak Haji Aliudin dan juga nampak di Dampingi ada bos Asbuni Mayor sang juragan Bandar Bondek ditemani juga ada abangku abang kita lihat PPM dan juga ada bos-bos peyang di ujung pebojok sebelah sana kita lihat juga asik penonton jalannya pertandingan di sore hari ini kembali ke lapangan kuasai eding duel bola kembali pasukan tim kesebelasan pemilih masih agak sedikit kembali mencoba membaca pasukan tim kesebelasan dari Prima FG lewat pemain centerback yang begitu sulit di koko ataupun di gerontokkan lewat LIG angkat kuasai cari pergerakan ke tengah berbahaya berbahaya untuk sejenak kita liga di sehari luar membentur rekan sendiri tadi ada Syam sekarang kuasai dia bola terlepas berbahaya Syam ekstra daripada penggawa Semen Padang kuasai kembali kita liga di sana petah kembali ada Rapli Mursalim kuasai dia duel bola Rapli Mursalim cari pergerakan masih kuasai ke tengah cari pergerakan diputus ada jaduh diputus kembali kini kuasai pemilih lewat Tanang Suriana kerjasama dengan Rapli Syam di sana cari pergerakan umpan manja dia tidak ada rekan umpan yang dilakukan kedua pemain antara Antoni dan juga nomor punggung 14 adalah Akbar kita lihat di sana kini kuasai timangkan dia sejenak lewat penjaga gawang yaitu Rona Irawan kuasai dia timang sejenak angkat tinggi lambungkan dia ke udara kuasai heading duel kembali kuasai cari pergerakan Metro Loraya masih terjadi sebuah keseruan kedua kesebelasan pindah kepada Jadu Mameas angkah dia Jadu Mameas kuasai kembali cari pergerakan putar-putar dia sejenak cari kembali ruang pasukan tim kesebelasan 5 FC kita lihat di sana diputus kembali kiri ganjar mukti masih coba kesulitan berbahaya bawa umpan yang begitu pelan tadi kembali dia mangan penjaga gawang Ade Chandra kuasai dia bola kumpan dia ke depan tegak lurus dia bawa dribble bola berbahaya ada Antony pelanggaran kita lihat di sana Metro Loraya di ujung sebelah kanan lini pertahanan timpah sebelasan dari Brima FC kiri di uji kembali Rona Irawan penjaga gawang timpah sebelasan kiri kembali Metro Pelarangga nampaknya terikat sebuah tendangan bebas dari kunjung sebelah kanan dari pertahanan sebelah kiri penyerangan pasukan tim pesebelasan dari pemilih sentrol angkat dia sudah berbayar api Mursalim kita lihat sebuah adding yang begitu luar biasa tadi dilakukan pemain bintang Liga Indonesia Rafli Mursalim kita lihat di sana aman kembali pasukan tim pesebelasan dari Brima FC dari kempuran kempuran pasukan tim pesebelasan famili Sireman sentrol kita lihat di sana kami kembali cari parger rancang kuasai bola pendek cari kita lihat di sana diputus bukan sebuah pelangganan kiri lemparan ke dalam atau juga hanya mengibatkan tendangan bebas saudara pendengar kiri adapi dia bola lewat lini pertahanan tim pesebelasan dari Brima FC angkat dia sudah ke depan yang dituduh sebuah heading yang dilakukan BUMIS kita lihat di sana pemain Liga 2 Indonesia kita lihat di sana luar biasa sebuah heading yang dilakukan sebuah jemput golat yang dilakukan kiri kembali di kawasan atau penjaga kawasan angkat dia tinggi datang yang membukan ke depan dibiarkan saja sapu bola ke depan yang dituju ada Akbar Antoni sekarang ke luar hanya mengakibatkan lemparan ke dalam untuk berima FC Mitralor Raya menguasai kembali lemparan ke dalam nampaknya sudah lakukan heading duel kembali diamankan pasukan tim pesebelasan wasit wasit ada pergantian pemain dari family Sontrol Nanang nomor punggung 7 ditarik keluar digantikan Sukron nomor punggung 15 Sukron masuk nampaknya menggantikan Nanang kembali ke lapangan Mitralor Raya Nanang Suriyama atau juga Nanang ditarik keluar digantikan Sukron masuk di babak yang pertama kita lihat menggantikan Nanang untuk memperkuat pilih lapangan tengah kiri kembali cari kuasai sebentar lewat Tani Arwin nomor punggung 15 pindah Cici ke kiri kepada Sukron angkat dia oh terlalu pelan tadi Sukron umpan pasir yang dilakukan berikan lempar jauh dia kepada Antoni legion asing yang dibawa berpahit di family Sontrol kita lihat akbar dicoba barba ayah akbar pelan tadi akbar tidak menjangkau tadi umpan yang dilakukan oleh pasukan tim kesebelasan dari pemilih Mitralor Raya kiri kuasai lewat tendangan gawang Al-Haji inilah dia Al-Haji cari pergerakan Al-Haji angkat sapu bola dia ke depan angkatkan kembali ke depan eding duel kembali cari pergerakan barba ayah duel kembali antara Ganjar Mukti dan juga ada Gomez disana eding duel kembali barba ayah sapu kembali ada Al-Haji kita lihat disana dinding tembok yang sangat-sangat susah ditembus pemain yang begitu sangat jangkung jangkung renjang kita lihat disana Al-Haji langgaran kita lihat disana kiri dapatkan sebuah tendangan bebas akan diambil nomor punggung 4 ada sonep kita lihat disana yang akan mengambil dari Arwin inilah dia yang akan coba lakukan sebuah tendangan bebas nampaknya mitraler raja di hadapan kembali lewat dua pemain bagar hidup yang dilakukan dua pemain beribah FC besutan dari Bos Pauji kita lihat kini kuasai cari pergerakan dari Arwin M. Rapli angkat dia barba ayah oh akbar yang dituju masih dijangkau diputus kembali pasukan tipe sebelasan beribah kita lihat disana barba ayah oh sabuk kembali jauh-jauh ada Andi Al-Hodang dan juga ada Al-Haji kita lihat disana kembali diulang nampaknya sepatu dari akbar nomor punggung 14 terlepas tali sepatunya agar dihantikan sementara kembali ke lapangan kita lihat kini kuasai Dewata pemain yang baru saja masuk tadi bukong kuasai sapu bola bersih ya untuk melengkapi jalannya pertandingan babak yang pertama setengah babak ini kami akan terhubung dengan rekan siar saya Bang Cungkring Lakamaning Lakapisan yang akan melanjutkan jalannya pertandingan antara kedua tipe sebelasan pemilih sentral berhadapan dengan prima FJ sementara unggul silahkan Bang Cungkring berhubung kembali serangan yang dilakukan oleh pasukan daripada berang-berang yang dari famili sentral melalui sektor sebelah dan tentunya ada di serangan bagas kembali satu berduet melanggaran dan didapatnya di sektor sebelah kiri pertahanan daripada suami di Sotron tentunya aja menimbulkan tendangan bebas dari sektor sebelah kembali belah dikuasai musimikandi yang akan melakukan tendangan peripas ini akan sudah kesana Sukron tadi ke depan terjadi kompil masih dipertahanan dari pada Siremen kembali terkan oh tekanan dari sektor sebelah kembali beribat berdekat melalui punggung tujuh Adi Eka kok terjadi perebut ah pelanggaran dan didapatnya di badan terdorongan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari beribat dari sektor selatan dan kembali hanya menimbulkan tendangan bebas sementara kedegukan masih unggul kemudian dari beribat dari sektor ataupun dari masukan merah ataupun dari peministrat kembali Anda disana berpunggung akbar masih akan ke tengah satu khabar saja ada disana Alhaji melakukan potongan kirim saja ke tengah satu serangan dari anak-anak beribat satu kesempatan dan dimasukkan orang dan juga dapatnya kembali ada disana Orfei dari Tandara bebas ke belakang memberikan serangan kembali pasukan berah-berah bebas ke belakang satu tekan lagi dari sektor sebelah kiri syukron yang dicari kepada nomor punggung 12 ada disana Anton Ibala bebas berikan pendek ulpan diberikan kepada nomor punggung 4 sahab bebas ke belakang ada disana nomor punggung 8 Ubli Hadi masih tekanan melebar ke sebelah kanan terlalu deras tadi dapatnya serangan yang dilakukan dari pasukan merah-merah dari sektor sebelah kanan ulpan daerah tadi terlalu deras kembali pula meninggalkan lapangan untuk sementara di mana beribah pasukan 1 kosong hanya menimbulkan lebaran ke dalam beribah tadi berikan lakukan sudah terjadi kebelun sektor belakang beribah mendekat melalui nomor punggung 7 di mana ada serangan dari sektor 1 kembali masih bisa diselamatkan pasukan merah-merah mendekat masih kuasai boleh sepertinya melepas kebelakang tadi akbar akan ke depan terjadi kembali tanpa sedia ada disana lagi-lagi di mana satu yang dilakukan oleh pasukan dari pampil masih bisa mereka tekanan kembali masih sektor sebelah kanan masih kali beribah kuasai bola sepenuhnya melalui sektor kanan ada disama madu masih terjadi kembali pasukan yang diberikan kembali nomor 12 satu lagi-lagi kalah dalam kop duel bola atas masih serangan yang dilakukan dari pasukan beribah kurang-kurang serangan kali ini pasukan berah-berah melalui sektor sebelah kanan bebas sepenuhnya masih mencari rakan masih kuasa bola ataupun masih dipertahankan daripada fabri kontrol diberikan di tiga sepenuhkan di tiga yang kali dapatnya satu tekanennya ada disana sahab memasuk sektor sebelah kanan sahab kuasa bola melebar ke sebelah kira ketengah bebas berikan dengan sepenuh hubung 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 hadir tadi dapatnya dijatuhkan di sektor sebelah kiri ketika memasuki kotak ataupun masuk haris 16 sementara hanya menimbulkan tendangan bebas dan juga kali ini serangan ataupun peluang didapatkan melalui pasukan merah kali ini di mana pemain yang mendapatkan peluang tendangan bebas dapatnya kembali akan dilakukan oleh salah seorang pemain dari yang kali ini tertinggal 1-0 1-2-3 pemain membuat takar hidup masih belum lakukan sementara lakukan sudah akan dilakukan lagi-lagi apa yang terjadi tadi di dalam ataupun di luar kotak penang tadi nampaknya ketika terjadi benturan di luar kotak penang 10-0 dan satu peluang emas kembali dimiliki oleh Fabili Sontrol yang dari Serebintanara tentunya eksekusi atau peluang yang cukup siap cukup emas sebenarnya siapa yang akan menjadi penendang dan siap akan menjadi eksekutor ini untuk bisa menyebabkan kedudukan sementara seluruh pemain dari pada beribah membuat pakar hidup ada empat pemain yang nampaknya sedang berdiskusi siapa yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas ini hanya sekitar 5 cm tadi memasuk kotak penalti sebenarnya bola dihadapi oleh sahab dan juga tentunya ada akhul di bala dan juga akbar siapa yang akan jadi seluruh pemain daripada beribah pasukan hitam kuning kembali membuat pakar hidup dapatnya belum ada instruksi dan dapatnya belum dilakukan pendendangan kedudukan masjidup sebetara 1 kosong beribad pasti dari tempat yang ideal ini sebenarnya siapa yang menjadi eksekutor temudnya sang pengadil di lapangan bungkabang sesetia dapatnya agak sedikit mundur memberikan hidup agak sedikit mundur kembali belum dilakukan sementara hanya menyisakan dua pemain di belakang sini tentunya siapa yang akan menjadi eksekutor tentunya masih belum melakukan pembetul padar ini ada apa di bala tadi dapatnya yang mencoba memberikan serangan kembali masih bisa dimatkan melebar ke sebelah kiri kepada anda sana angkat saja ke tengah pasukan merah-merah kembali dekat membas ke belakang diberikan kepada bukhlin hadih melebar ke sebelah kanan satu tekan saja kembali ada bagas dapatnya kembali masih belum bisa tebus eksekutor ataupun dari sektor sebelah kiri sukron kembali pasukan kembali uman merah disodorkan kembali rapih sebetulnya apa sih kurang akura tadi uman daerah guambes tadi masuk yang melebar ke sebelah kanan kembali bisa dicuri serangan berbalik pasukan merah-merah family sentrol melakukan tegala tidak ada ada disana odak disampu dengan sepul kembali pulau meninggalkan lebat ketua ini tentunya yang sementara beribah unggul 1-0 lemparan ke dalam diberikan lagi pada pesudnya perpunggu ke-14 akbar mola kembali meninggalkan lapangan dampaknya sepengadil di lapangan memberikan tendangan kawan saja dari sektor selat kandang tentunya dan juga mana pencinta sepak mola dimana saja anda berada buat apapun dua hari ke depan ini panitia tidak mengadakan pertandingan ataupun tidak mengenal pertandingan karena partai pucat nanti dilaksanakan bertanggal 18 itu tentunya duang sebelasan yang akan mengenal pada sepertandingan sore hari ini kembali datangnya cuan bala ataupun nomor punggung 11 al-kaji kembali menjadi baklawan mengambatkan datangnya si kulit budar akan saja ketenggan di potong tentunya ada akbar mola nantari boleh meninggalkan lapangan serangan kembali dibatikan ada disana eka masih terjadi ataupun terjadi kembali leparan ke dalam lakukan sudah masuk resep sebelah kanan melalui nomor punggung 12 atau nomor punggung 12 atau di bala masih atau di bala oh nampaknya terjatuh bukan berawakan satu pelanggan tidak ada kawan hanya lawan kembali menyerat akan saja ketengah terjadi kopi lepas lagi lagi al-haji mampu memperkenalkan dolar ketengah tadi masuk jadi kepada gobas benda dibantu diberikan ataupun syukron bebas melepar ke sebelah kanan terjadi tekanan yang dilakukan oleh pasukan berah-berah orway ada di sana pasuknya Antoni bala yang dicari dapatnya penjaga gawang roda lebih cekatan lebih cekatan sehingga dapatnya dengan mudah dikuasai sepenuhnya kembali roda memberikan instruksi kepada rendah-rendah untuk segera daik kirim saja akad melebar ketengah masuk ke rusuk pertakanan dari pasukan merah kuasai bola sepenuh di nomor syukron ke berpunggung 15 masih melebar gagal diketikan melalui akhbar molana mepas ke belakang kembali pasukan beribad berikan kotor seragat sahad di seragat albin kembali seragat yang gagak sedikit tadi terganggu dan juga dapatnya sehingga terjadi pelagaran sebenarnya bola tidak begitu bahaya dan juga dapatnya diambil saja pada albin dilanggar di sektor tengah pertahanan daripada lempuh yang kali ini mendekat dan juga masuk rusuk pertahanan daripada famili sektor sebelah kembali tendangan bebas akan dilakukan oleh setius suwadi atau penumpul punggung kepat ada di sana kobes dua pemain sekaligus siapa yang akan menjadi eksekutor siapa yang akan menjadi algojo satu dua tiga membuat pembahai atau membuat panggar hidup kembali masih belum melakukan di sana suwadi yang akan menjadi eksekutor setius suwadi angkat tendangannya melebar keras tadi yang paku tendangannya yang dilisatkan oleh setius suwadi tadi nomor punggung 16 kapten kesebelasan kembali mendekat pasukan pera-pera dari sektor sebelah kanan mencari rekan apapun mencari kawan berbebas pendek saja diberikan kepada musbi handi masih kuasai bola sepenuhnya ada di sana raplik lagi-lagi raplik kurang cekatan melebar ke sebelah kanan diberikan lagi-lagi dikontrol dengan sepuluh anak albi tendangannya ketiga seorang albi tadi melakukan tendangannya cukup siap dan sebenarnya di sebelah kiri ada yang menunggu dan juga menantikan bola dari seorang albi tentunya jadi perebutan di sektor sebelah kanan mendekat kembali pasukan daripada hitam kuning lepas pasutnya yang dicari ada raplik pasir batat kembali terjatuh bukan satu pelanggaran ukurang akurat tadi serangan yang bertubing kembali dibangun hentikan ada sektor sebelah kanan terjadi perebutan pasukan daripada sireben masih kuasai bola sebelum bukan merupakan satu pelanggaran serangan diberikan di sana kembali kurang akurat ada di sana akbar angkat di tengah alhaji masih alhaji melebar ke sebelah kanan bisa pulih di tinggal sempurna terjadi serta di kentik oh satu kesempatan sebenarnya tadi bukan berubahkan satu pelanggaran pasukan berah-berah kembali mendekat angkat angkat cukup cabai ke depan ada di sana asam yang dituju lebih dekat kepada penjaga gawang rona irawan tentunya di sektor selamat dan pertandingan sore hari ini di perubatan semifinal yang kedua dimana saling juara dari serangan dari kedua kesebelasan tentunya dimana kaktir kesebelasan ada ganjar yang dari sireben tentunya berpindah cekupnya agar sedikit maju dimana penampilan seorang ganjar tentunya ketengah dan juga kembali serangan yang dilakukan oleh pasukan daripada beribad bikin dengan sempurna kembali nomor punggung enam setia suwadi melebar ke sebelah kiri melalui nomor punggung tiga belas ada di sana ipan lagi 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 dibiarkan saja dapatnya lebih dekat kepada adik masih adik kuasa mulai sepenuhnya angkat saja ketengah lakukan masuk rusuk pertakanan daripada punggung alhajir memenangkan bola-bola atas tadi ke tengah melebar ke sebelah kiri satu sapuan kembali dilakukan oleh adik-adik daripada lempunya ketengah melalui nomor punggung serangan serangan yang dilakukan serangan yang diberikan EKA kembali meninggalkan lapangan lemparan ke dalam tentunya dan juga yang berusia bergabung pertandingan pada sore hari ini untuk sementara masuk beribad 1-0 lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh beribad ketengah disebutkan kembali ada Albin lagi-lagi seorang Albin yang melakukan tendangan baga tadi dapatnya kembali serangan dilakukan oleh pasukan merah-merah ketunya melalui nomor punggung kembali Musbid Hadi bebas ke belakang kepada penjaga gawang adik masih kuasai boleh sepenuhnya diberikan kepada ganjar naptek kesebelasan hentikan dengan ciawi pula bebas ke belakang masih diberikan kepada ganjar almas berusia pertahanan serangan yang dilakukan melalui saham ketengah satu tekanannya melalui Musbid Hadi terjatuh bukan bermakan satu pelanggaran masih serangan yang dilakukan oleh pasukan merah-merah dari Seremen Jendara terjadi bumbu alam membenarkan duit pertandingan serangan yang dilaksusah terjadi bumbu lepas habis saja lepas kurang-kurang serangan kembali bersama adik ini emperor kormatan kita belum bang bang selesai menurut pelu panjang tanda berakhir pertandingan bapak yang pertama baik kepada pemilik ataupun kepada yang memiliki tiket yang memiliki tiket ini bapak nular rusyandi yang akan mengundi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim mahu perhatian semuanya sekali lagi mahu perhatian diberitahukan kepada seluruh penggemar sepak bola tirpangkap wabil khusus kepada seluruh jajaran manajemen pukta karya keronjo bahwa game final yang semula akan kami laksanakan hari Sabtu tanggal 18 dengan ini diundur pada hari Senin selamat menikmati